Terima kasih. Terima kasih. Terdakwa hari ini buk poin yang disampaikan oleh terdakwa sendiri gimana bu? Jadi, keterangan terdakwa ini sudah diliput media juga ya, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang menyatakan, terdakwa membuat surat palsu atau memasukkan surat sudah tidak bisa dibuktikan. Karena terdakwa sendiri mengatakan bahwa objek tanah itu sudah dikuasainya sejak tahun 60 dengan dia membuka hutan. Dan ketika menerbitkan surat SPR tersebut, melalui proses yang diatur oleh undang-undang, yaitu proses penaptaran ke RT, Lurah, dan Caman. Dan tanahnya pun sudah diperiksa oleh dari petugas pelurahan maupun pecamatan. Dan dia mengatakan, sertifikat dari Ratna Jinta itu ada di Lapan Ulu. Dan proses pemecahan sertifikat baru berada di Lapan Ulu, itu heran. Lapan Ulu bisa pindah ke Lapan Ulu. Sedangkan lokasi tanah kita yang saat itu di Lapan Ulu ya? Di Lapan Ulu ya? Jadi objek terdakwa di Lapan Ulu. Nah, jadi tidak ada pemalsuan di sini sebenarnya itu. Dan seperti tadi media juga meliput, terlihat sekali kan di Karang-Karang. Dia juga meliput, terlihat sekali kan di Karang-Karang. Dan dia merasa proses menjadikan sertifikat dia adalah penuh rekayasa, penuh pemaksaan, mengingat dia merasa tadi bahwa ada ibu Ratna itu kan bersuamihan seorang polisi. Anaknya juga polisi. Jadi untuk proses dia menjadi terdakwa, sudah diskinerikan bagaimana supaya dia sampai di meja hijau ini gitu. Berarti kita selaku kuasa hukum merasa klien kita tidak harusnya menjadi sarung terdakwa ya? Tidak harus. Terbukti kan dia di dalam proses itu mengajukan saksi di luar berkas. Jadi seharusnya terlihat jaksa itu memang tidak profesional. Jadi jaksa itu kayaknya sudah bukan jaksa yang diatur oleh pihak. Dalam melaksanakan tugas penuntutannya harusnya berdasarkan kuat. Kami pun sebenarnya apakah jaksa ini sudah lari karena memang ada tekanan atau apa. Dari kemarin kami akan laporkan jaksa ini. Apalagi kan sekarang kejaksaan agung sedang pembersihan semua oknum-oknum yang tidak profesional. Dan kami akan pikirkan kami laporkan kepada komisi kejaksaan. Oke, untuk langkah hukum Bu di persidangan selanjutnya apa yang akan kita persiapkan? Kami persiapkan saksi adecan yang akan mengetahui saksi-saksi tersebut tentang objek tanah. Walaupun objek tanah tersebut sampai saat ini sudah sebagian bersertifikan dan nilai 60. Kalau terjadi dua orang. Jadi bisa dilihat di situ, kalau memang terjadi seperti overlet this, harusnya kan tidak ada ditertifikan-sertifikan. Jadi kalau kita lihat di sini beda tanah, beda letak, tapi berusaha ditimpakan. Oke, siap ibu.